Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 narasumber kita yang pertama adalah narasumber kita yang pertama adalah Ibudak R.A. Hajah Siti Sa'diah MBD, kemudian beliau adalah Kasubid Bina Giti K.R.A. dan PLT Kasubid Bina Giti K.M.A. jadi beliau mendua karena sampai hari ini sudah beberapa lama masih di jabat oleh beliau kemudian sebagai introduction kegiatan ini adalah beliau yang luar biasa saya inginkan terima kasih tinggi-tingginya kepada Pak Kasubid, Pak Enorofi yang luar biasa membahur dengan kawan-kawan pengawas di Indonesia dan ini adalah jasanya beliau yang membimbing kawan-kawan sehingga tercetulis beberapa kegiatan yang sudah berjalan, kami sampaikan terima kasih kemudian narasumber yang berikutnya adalah Bapak Imam Shawkani SAG MHA beliau adalah Ketua Tim Pengagas Regulasi di Biro Hukum Kementerian Agama Republik Indonesia oleh karena itu Bapak S.K. pada kesempatan ini mari kita maafkan sebaik-baiknya waktu yang singkat ini dari jam 9.30 sampai jam 12 nanti itu waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Pak Kasubid untuk mengantarkan kegiatan pada pagi hari ini terima kasih Bapak Kasubid Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Direktur yang kami hormati Ibu Pak Subid Pak Imam Shawkani teman-teman Pak Jawas baik Pak Jawas Pusat maupun Pak Jawas Daerah yang kami hormati para pengawas semuanya yang kami hormati para guru dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini Bapak Ibu yang kami hormati bagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini memberi hikmah yang sangat terbiasa bagi kita semua sehingga ada beberapa inovasi yang bisa kita lakukan berbasis IT seperti ini Bapak Ibu yang kami hormati kami di Direkturat Jenderal Direkturat Jenderal Pendidikan Islam khususnya Direkturat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah memiliki komitmen yang sangat kuat berkait dengan peningkatan kualitas profesionalitas dan sekaligus kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan Madrasah Bapak Ibu yang kami hormati kemarin di webinar yang pertama kalau tidak salah kita sudah berbicara satu topik kemudian ini untuk webinar yang kedua kita ada topik kedua yaitu terkait dengan impasing nah impasing ini saya kira merupakan salah satu upaya dari Direkturat KTK untuk meningkatkan kesejahteraan guru khususnya guru ya impasing ini sudah menjadi isu rasional sudah menjadi isu yang sangat lama dan bertalu-talu atau bertula-tula jadi bisa dikatakan seperti itu karena dari sekian guru kalau menurut data kami sekitar 800 ribu itu 30% adalah BNS kemudian yang 70% itu adalah non-BNS terkait dengan impasing ini saya kira ini sangat terkait dengan teman-teman guru non-BNS kemarin ada sedikit usulan begini Bapak Ibu terkait dengan kesejahteraan ini nanti yang terkait dengan guru BNS yang BNS itu nanti istilahnya itu tukin ya atau tunjangan kinerja tunjangan kinerja itu nanti meliputi semuanya ya tunjangan profesi guru ya mungkin juga nanti tunjangan pekuas itu nanti istilahnya menjadi tukin tunjangan kinerja nah tergantung nanti guru atau pengawas itu jabatannya apa misalnya tunjangan kinerja pengawas madrasah kemudian ada istilahnya tunjangan kinerja guru madrasah jadi istilahnya nanti tidak tidak ada tunjangan kinerja guru tunjangan profesi guru tunjangan impasing guru nah itu itu kita kita usulkan seperti itu makanya kita hadirkan Pak Imam itu dalam rangka penyaman persepsi terkait dengan regulasi itu padahal kita memang terkait dengan tunjangan kinerja itu satu pemikiran lah kemudian tunjangan profesi guru itu satu pemikiran kalau kita berbicara tentang tunjangan profesi guru itu sudah dipastikan itu juga berbicara tentang tunjangan impasing itu juga otomatis berbicara tentang tunjangan impasing kalau yang mempNS kemudian juga ketika kita berbicara tentang tunjangan profesi guru tunjangan impasing itu nanti ada istilahnya lagi adalah tunjangan insentif masih ada itu nah di kita itu juga ada lagi yang namanya tunjangan khusus jadi banyak istilah tunjangan ini nah kita pengen mengkategorikan itu untuk lebih mudah untuk mendistribusikan sekaligus mengetapkan penerimanya bahkan belakangan ini artinya namanya BSU Bapak Ibu ya itu bantuan subsidi upah itu namanya bukan tunjangan lagi tapi bantuan subsidi upah jadi istilahnya macam-macam nah berbagai tunjangan itu dan berbagai bantuan itu tujuan utamanya itu hanya satu Bapak Ibu yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga keberdikan madrasah cuma memang terkait dengan BSU ini untuk tahun 2020 baru disetujui oleh Kementerian Keuangan itu baru untuk yang guru bukan BNS tapi untuk yang pendek itu belum diberikan Bapak Ibu ya walaupun kita sudah mengusulkan dan kita sudah menyampaikan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa tenaga keberdikan itu juga perlu atau layak mendapatkan bantuan subsidi upah tapi sampai saat ini belum jadi terkait dengan ini memang tujuan utama kita itu adalah meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga keberdikan khususnya saya kira demikian mungkin untuk selanjutnya Ibu Sadia kemudian kalau Pak Imam sudah bergabung dengan kita nanti kita mohon Pak Imam Syafani untuk memberikan dari tanah regulasinya demikian terima kasih saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh demikian Bapak sekalian terima kasih Pak Kasudit karena Bapak kasih pendek Pak Rusti masih mohon sambungan dulu Bapak sekalian Pak Rusti masih ngantarkan Ibu untuk konsultasi ke dokter karena hasil swab yang kedua masih positif hingga hari ini beliau masih ngantarkan Ibu Ibu dan putranya jadi beliau mengundang-mudang keluarga Pak Rusti dan keluarga Bapak Ibu sekalian selamat terhindar dari musibah COVID amin sekalian pada sesi yang pertama langsung akan disampaikan oleh Ibu Bunda Kasudit Ibu Sa'diah Onggo Bunda baik terima kasih Assalamualaikum Allah Assalamualaikum 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 Bapak ada kejalanan mas semua orang saya jelas sebu jernih Pak Alhamdulillah selamat selamat Terima kasih. 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 untuk menghentikan pasien itu sudah terkonekti dengan sebagainya jadi tidak bisa susah-susah untuk mencoba membuat pertanyaan jadi Bapak dan Ibu kami ketahui bahwa jumlah kurisika TNS yang bukan TNS yang luar biasa banyaknya Rp132.000 dan ini TNS yang pernah Rp175.000 atau Rp155.000 yang luar biasa yang bukan TNS tapi tentunya negara juga tidak punya kemampuan membayar semua angkat TNS semua juga tidak mungkin kalau ada waktu dan tidak ada jutaan kita tidak punya kemampuan tapi itu diperlambangannya kita juga BKM yang memiliki penelitian karena penelitian hanya mengusulkan sosial usul-usul yang diperlambangkan sesuai standar yang diperlambangkan oleh TPS sehingga kita mengusulkan kita tidak punya hak untuk melakukan perlambangkan ataupun apa ya tentang kepercayaan negara-kepercayaan kepercayaan negara-kepercayaan negara yang menilai siapa yang menjadikan tapi tidak terlalu kemampuan dan jurut-jurut kita juga bisa disuai dengan TNS tapi dapat mengikuti aturan yang sama dan juga jurut-jurut kita yang sudah selesai dan juga jurut-jurut kita sepertinya harus separuh sendiri tetapi tidak mudah nanti ada sesungguhan nanti karena separuh-separuhnya hanya diperlambangkan itu karena itu diperlambangkan itu jadi ini itu bertahun-tahun misalnya saya jenis ini saya bisa disertifikasi kalau itu nanti banyak penyakit penyakit, penyakit, penyakit ya kan tidak akan selama ini juga pasal di luar, ada yang baru saya akan ditambah kepercayaan seperti itu jadi ini menurutkan ada sebuah kepercayaan kayaknya bisa melakukan peranjurut kita ini langsung besar-sesaran atau boleh lembaga pendidikan yang mengelegarkan diri atau mungkin fakultas terjadi tapi mengembangkan peranjurut kita dan menjadi peranjurut kita sebagai siswa peranjurutnya tapi kan sama saja bagaimana SPP-nya kan tidak sama ini peranjurut kita ini kemarin bayar-bayar kita pernah coba melakukan dengan jadis jenis maksudnya seandainya bergantung itu sudah tidak seandainya masih satu hari dulu tetapi mau mau pepekan dulu aja dulu agarannya ke sana tetapi kan tidak boleh separa karena seandainya kan terhentunya juga pasal kita egois orang-orang yang sekolah kita tidak tidak boleh ya lalu kita juga nanti juga kita dipertebatan juga apakah kamu seperti ini kita menyerangkan semua mahasiswa baru ini akan menaikan dunia yang akan dipergantungan juga harus diperlaksan dibisikuskan sesama dengan baik sehingga menjadi sesuatu keputusan bersama yang menyerangkan untuk meneguh egois dan itu tetapi menutup anak-anak yang akan juga cukup bantangan tidak tapi insya Allah menerangkan dan saya kira bapak-bapak tidak diperhatikan tidak diperhatikan kiri-kiri dan memang keinginan dari pemerintahan akamah juga kita menerangkan keadaan kiri-kiri karena kiri-kiri yang akan terasa swasta karena teman-teman yang akan terasa teman-teman teman-teman dan penatian yang kiri-kiri kita mengatakan saya yang akan terima kasih saya kira-kira bapak-kira berhormat dikira bapak-kira diskusi terdapat di hari ini kita menjadikan yang terbaik untuk kita mencari solusi bersama bapak-kira teman-teman yang kira-kira teman-teman masalahan 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 umurnya baru ketahun bapak sekarang ketika ketahun teman-teman masalahan buruh ini luar biasa banyak mulai dari PPG-nya PPG-nya penjangan 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 keurusan fungsi fungsi yang luada itu awalnya kan sekolah MPP 19 kan tidak diizinkan tetap di kementeran akamun masih diizinkan jadi penjangan insentif itu kan sepatutu kehalihan akhirnya boleh dilakukan seperti itu saya kira-kira bapak-kira ada terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demikian bapak sekalian pak perantai ibu demikian bapak sekalian monggo dihandil pak lukman dulu atau pak didin karena disini hujan dulu atau pak lukman pak lukman atau pak lukman monggo dihandil dulu mengganti moderator saya oke baik baik bagus hujan dulu pak jadi hujan dulu ya monggo lukman teman lukman oke saya ambil lagi sementara pak jurni ya bunda ada beberapa pertanyaan bunda siap untuk langsung atau mau dia chatting bunda sebenarnya saya kok ada ada oh siap siap kami kasih waktu untuk ibu siap monggo bunda di baca dua hanya ada hal penting iya karena ini sudah sebut kebetulan di ruangan saya kan ada yang positif orang oh gitu ya oh iya ya segera itu harus siap siap baik sambil menunggu bunda kami informasikan kepada para peserta link up presensi telah kami share di room chat silahkan bapak ibu isi masing-masing nanti akan terkirim ke alamat email masing-masing kalau tidak ada di inbox silahkan bapak ibu buka di spam karena biasanya sudah masuk ke spam nanti spamnya dibuka itu insya Allah sudah masuk dalam waktu hitungan meet mungkin seperti itu juga kami sampaikan bahwa insya Allah untuk pekan depan ya terus ya kita akan webinar juga ya tentang assessment kemarin program TKB pas ke assessment program TKB pas ke assessment kemarin ya kita sudah punya rapat guru dengan kepala dan pengaturan biar tahu rapatnya seperti apa ya betul biasanya guru kan ngisi-ngisi rapat kepada siswa sekarang kebaliknya kita guru kepala dan pengaturan punya rapat juga gitu betul baik kita masih nunggu bunda untuk mengkombinasi berita pentinya sehingga nanti kita buka tanya-jawab setelah bunda materinya siapa Pak Imam ya Pak Jurus ya iya beliau masih mendapatkan pelantikan sebentar lagi masuk siap-siap-siap kami pantau dari sini ini banyak pertanyaan di ruang room chatnya yang mungkin nanti kita akan coba bacakan beberapa poin ya selebihnya kita akan coba tampung di grup WA dan di telegram jadi Bapak Ibu yang belum gabung di grup WA atau telegram sebaiknya di telegram saja karena kita bisa mengampung ribuan peserta ya gitu bunda ada siap atau bagaimana oke oke gimana pertanyaannya silahkan saya ya mau bu ini ada pertanyaan bu dari Budi Santosa nih dari Kudus pertanyaannya gini bu untuk guru yang lulus pre-test reksi PPG tahun 2019 kapan waktu pemanggilan untuk PPG-nya Pak gitu katanya kalau itu Pak Rofik yang komendan PPG monggo ada apa kasih Pak Rofik monggo Pak Rofik ini silahkan Pak Rofik monggo kemudiannya Pak Rofik silahkan Pak Rofik ya monggo Pak Rofik ini ada pertanyaan PPG-nya yang lulus Pak Juna kapan saya tangkapi dulu ya jadi untuk yang lulus tahun 2018 terkait dengan seleksi akademik itu kita pemanggilannya kan berdasarkan ranking ya jadi kuota kita di tahun 2019 itu ada sekitar 8 ribu yang 2 ribu itu mapel umum yang 6 ribu itu mapel agama nah untuk tahun 2020 seharusnya ada sekitar 7 ribu karena pandemi covid kemudian dananya dialihkan semua-muanya untuk penanganan covid jadi belum bisa berjalan nah untuk tahun 2021 barangkali yang belum dipanggil di tahun 2019 nanti bisa dipanggil di tahun 2021 gitu mas moderator berjalan oke cukup teras ya budi yang dari kudus itu cukup teras karena sudah ada alokasinya sudah ada insya Allah saya gak akan hilang ya tapi mohon bersabar intinya ya insya Allah jangan sampai Bapak Ibu lapangan berdebar-debar ini sudah setahun ini mungkin mau makasih Pak Lukman mungkin ada yang raise hand di bawah Pak Lukman bisa dibuka Pak Lukman ini sudah saya baca oh silahkan kalau Ibu silahkan Bu ngomong-ngomong di sekolah kita tidak ada satu kalau mungkin ada tempat kembali nah ini Pak Pak Tengah 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 kita sama penjangan insentif kalau penjangan insentif perawannya penjangan guru yang belum Tengah 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 apa namanya inisiatif guru yang belum punya Tengah Tengah kalau Tengah sesungguhnya program perhatian pemerintah di saat pandemi provisional nanti Pak Wafiq akan menyatakan apa apakah nanti di 2021 akan ada PSU kembali apakah menyusun kembali atau tidak tidak pemerintah menjadikan stop tidak tahu itu kan program terkait pandemi terakhir pandemi terakhir sehingga tidak pemerintah normal kalau kita semua berharap PSU kita berharap pandemi terus langsung karena PSU itu diberikan karena kondisi masa pandemi harapan kita jangan berharap PSU Pak Baga Ibu supaya pandemi terakhir dan kita bisa normal kembali hidup dalam kenormaan belajar normal juga bisa bermain dengan enak untuk kamu ajak dengan baik karena pembacaan dari bukan efek 100% karena sentuhan buru suara buru langsung berbeda semua anak Bapak Ibu mengajak dari bawa nanti chat dengan bawa kalau dengan mengajar Bapak Ibu tahu anak anak atau tidak anak anak ketahuan atau tidak anak sejangkut atau tidak anak ada gangguan emosional atau tidak anak ada gangguan inklusifnya atau apa itu ketahuan dari Bapak Ibu langsung dengan dari Bapak Ibu tidak bisa melihat langsung konsekuensi yang seperti itu kita segera terakhir Bapak harapan kami jangan berharap BSU dulu menentara sementara itu sementara jangan diharapkan lagi jadi ada pertanyaan lagi tentang impasin salatnya apa impasin salatnya harus sudah punya sertifikat BPP otomatis terbayarkan bagi impasin lagi cuma kita minta anggaran dulu ke pemerintah karena selama ini sesudah tersertifitasi dibayar tidak setara dengan gunungan yang ada sebagai DNS atau gunungan yang sebenarnya ini kan perat saja kalau sudah impasin bisa disetarakan masih setara setara dengan gunungan yang dimiliki DNS tetapi nanti akan disetarakan begitu dengan ada itu banyak bisa ada kemudian bisa kerja lalu kemudian sahaja atau tidak memang tidak ada kenaikan pangkat karena tidak masih kenaikan pangkat di bank DNS karena belum ada ada yang kami mahu saja untuk memilihkan pangkat harus membuat KTI harus membuat publikasi imunah harus membuat saat seperti dengan KS maksudnya kami sudah dimasih anak-anak ya yang memang aturannya tidak ada di PKN di PKN juga nanti siapa yang mengakui tidak tidak ada tetapi pembayarannya disetarakan dengan keluarga dan krisi memiliki untuk ada disetarakan misalnya di S1 berapa kita ada penelituan sebagainya di pasien sebagainya berapa apalagi ini ada bu ini gaji dari sekolah dipotong 50% maaf ada pertanyaan kenapa guna dari pemerintah sertifitasi gaji dari sekolah dipotong 50% bahkan ada tidak menerima gaji dari sekolah kita memotong ke sana kita jangan menanyakan kami kami membayarkan sertifikasi profesional kami membayarkan profesional dengan sertifikasi kami bayar sebagian sekolah yang tidak memotong kami kami membayarkan sesuatu 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 sertifitas ini oke 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 bu 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 ada pertanyaan dari Pak Hadisutikno boleh baca kami bacakan baik Pak Hadisutikno ketua umum PGIN ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan gini bu ceritanya bahwa SK in passing terbit 31 Desember 2011 namun pembayaran baru dimulai tahun 2015 setelah adanya PMA 43 tahun 2014 yang artinya untuk tahun 2012 sampai 2014 belum tersentuh sama sekali dan juga masa kerja belum dihitung dalam pembayarannya dengan kami punya usulan nih satu agar masa kerja in passing dihitung dalam pembayarannya kedua adanya kuota PPK atau P3K bagi guru madasa apalagi yang sudah sertifikat dan in passing sesuai PP 49 gitu bu pertanyaan bu bagaimana tanggapan bu baik Pak Tusur Pak Meraji kalau ini sudah bertemu kembali kembali dan kami sudah sudah banyak berusun maka lain dan juga kita silaskan memang banyak yang sebelumnya atau maka kami tidak banyak yang sebelumnya walaupun SK itu 2019 kita tidak akan tinggi kita tidak akan punya SK ini karena kalau itu bernama beropet ini rumah pemerintas kita tidak bertemu banyak yang sudah dibayarkan itu pun pemerintah sok biasa dari 2011 pemerintah untuk dibayarkan dan pemerintah untuk dibayarkan akan disampaikan dan sesuai dengan aturan dan untuk masa kerja waktu itu Bapak tidak menghitung dari waktu itu tidak biasa berarti 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 3C 4A 3C tanda naik pemerintah lupa ditanya ke guru-guru yang mengenai pemerintah itu berdarah-darah ya Pak ya ini kebalungan betul 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 membuat kubilitas ilmiah membuat sama sama mengawas sebetulnya naik pemerintah tidak tetapi kemudian masih ada buat apa ada dikajian semua ada separah obat disukuri saya bukan termasuk tidak menerima aspirasi apa seperti regulasi sudah dikatakan dari dari kemaman kita tempat tahu regulasi ini kalau memang aturannya tidak menurut tidak menurut yang ada kesempatan ya jangan dikubutan dulu nanti kita keburan mbak temanya tidak menyebut kita mbak kan sudah memahas sesuatu menurut ya betul benar ya betul benar ya yang nomor dua berdeka yang terlalu karena berdeka terkesematika apakah kita sudah ada berdeka yang lagi amin mbak masih dalam masa diskusi karena kita ada kementerian ada penda kemudian yang koordinatonya apa itu yang harus dikenahi dan akan dikutuskan siapa dan siapa yang berdeka baca BKM bagaimana kementerian bagaimana kemana kita berdeka dikutuskan 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 esto k мам dikutuskan 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 Bagaimana cara, bagaimana syaratnya Ini membuat ramesh aja dulu Kalau Bapak itu ketepikan Lalu semakin gaji Betul Itu kan hak Bapak Ibu Selaku apa Pendidik, selaku guru Yang punya hasil Yang punya Yang punya Biarkan pemerintah Akan mengasakan Pemerintah satu ke satu Permasalahan akan disiarkan Pemerintah rasanya Tidak itu loh Bapak Polusi pavut aja Tidak habis-habis loh Bapak Tapi pemerintah Masih kepingin Saya kira itu juga Alhamdulillah Kita percayaan semuanya Kita Bersyukur dulu Diberikan sehat Satu Apa-apa namanya Syukur Yang luar biasa Kalau bagi saya itu Saya syukur Dan sihat Banyak yang pada sakit Itu malah biasa Tidak Likmat namanya Kalau saya kesamanya Tapi Mungkin nanti ketika Bapak Rofik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mungkin Pak Rofik mengumumkan Tapi Mau Pak Oke Terima kasih Yang terkait dengan PPPK Yang paling banyak Jadi terkait dengan PPPK Kemarin Bapak Dirjen Melalui Melalui Pak Segen Itu sudah Mengirimkan Surat ke Komenko PMK Yaitu Permohonan Agar Untuk PPPK Yang jumlahnya Hampir sejutaan itu Ada yang bisa Dihalirkan Atau bisa Dikuotakan Untuk Guru-guru Di madrasa Tetapi Informasinya Sampai saat ini Belum ada Tanggapan Dari Kemenko PMK Sampai saat ini Belum ada tanggapan Dari Kemenko PMK Itu yang terkait dengan PPPK Itu Atau Mas Mas Masih ya Terima kasih Terima kasih Pak Mungkin Bunda masih ada Pertanyaan di bawah Bunda bisa Bunda baca Atau kami baca Oke Pak Lukman Ada yang Bisa langsung dibuka Pak Lukman Kita buka Dari Tiangga MPS Ketohiria MPS Ketohiria Halo Masih mau dijawab Ada pertanyaannya Di dalam Masih mau dijawab Pak Pak Iya Bu Nanti gantian Yang satu Yang satu Di audio langsung Kita audio dulu Silahkan MPS Kalau kan dibuka Itunya micnya Dari Ibu Yulita Silahkan Ibu Yulita Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Dari mana Bu Salam kenal Saya Yulita Dari MTV Yang saya Ingin tanyakan Kepada Bapak Ibu Rasumber Atau Pemilis Gini Bapak Ibu Untuk mendapatkan IMPASing Atau sertifikasi Itu kan harus Dapat Harus Ada sertifikat Pendidik Nah Sedangkan Untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik Itu kan Agak Gimana ya Bila susah Enggak juga kan Tapi Di sini Menurut Saat kami Itu kan Karena Kemarin Kita ikut Tes Soalnya Pilihan Danda Kami beranggapan Kalau ini Sama seperti Tes JPNS Di mana Nasib Atau takdir Begitu Nah Mungkin Di sini Ada pertimbangan Atau apa Dari Bapak Ibu Di Di NTB Kami pernah Mengikuti Perhatihan Sampai Keluar negeri Dan kami Mendapat Beberapa Sertifikat Mungkin Untuk Bapak Ibu Bagi kami Berharap Dari Beberapa Sertifikat Yang kami Dapatkan Bisa Dipertimbangkan Atau apa Untuk Guru Non-PNS Bagi Prestasi Atau apa Untuk kami Karena Kami Menginginkan Dan Apa ya Menginginkan Kesejahteraan Duga Di sini Karena Di sini Kita ada Beberapa Orang Yang dapat Sertifikat Dari Dari Sertifikat Kegiatan Ya Bunya Oke Baik Luar biasa Itu Bapak Ibu Bisa Kegiatan Dalam negeri Mau Luar negeri Luar negerinya Kemana Ibu Luar negerinya Bagaimana Luar negerinya Dari mana Luar negerinya Pernah kemana Australia Kalau kami Oh Dari Pertama Yang Pertama Kebetulan Pelatihan Yang kami Ikutin Kemarin Ini Sempat Disetujui Oleh Menteri Pendidikan Mahal Paswedan Nah Waktu itu Beliau lagi Menjabat Sebagai Menteri Menteri Nah Mungkin Saya juga Ikut Ikut Kolaborasi Kita Dengan Mendikbud Sekolah-sekolah Yang ada Di NTB Itu Dipilih Kami Ada Berapa Teman Yang dari MTS Yang dapat Ikut Dalam Pelatihan Luar biasa Bagus Ibu Selisai Selisai Mengikuti Kegiatan-kegiatan Dalam Mereka Meningkatan Kegiatan Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Namun Luar biasa Selamat Sertifikasi Ada Selamat Lagi Lagi Dan itu Kesempatan Dari Kemen Ibu Walau Sertifikasi Tenggiatan 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 Luar biasa Luar biasa Berkenal Ikut Meningkatan Kompetensi Dengan Mitra Mitra Yang ada Itu Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Menangkap Peluang Dari Beberapa Mitra Yang Menyenggiatan Sertifikasi Ini Udah Dijalan Untuk Menuju Di Pasir Kita harus BPG Dulu Kalau Tidak BPG Tidak Disebut Profesional Kalau Tidak Profesional Tidak Tidak Sertifikan Ini Yang Dari Mungkin Tadi Saya Udah Ikut Berlari Kalian Luar biasa Ya Berlari Berlari Lagi Karena Sesungguhnya Ilmu Ilu 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 Bapak Bajar Kami Dib Kami 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 Semua Suaminya Tidak Mengizinkan Lama Lama Nampain Si Suaminya Tertinggal Jadi Waktu Bajar Bajar Bapak Itu Banyak Ibu Terjadi Namanya Juga Usian Sama Ibu Anak UN Terjadi Laksusnya Ada Apa Tapi Insya Allah Tidak 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 Sesuatu Yang Om 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 Karena Dikuti Pada Pendajaran Selama 30 An Baru Lagi Isyanya Saya Insya Allah Hanya Waktu Ibu Dan Kepesediaan Anggaran Yang Disi Pemerintah Setahun Hanya 10 Biar Barat Kita 10 Biar 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 Memberikan Kuota Yang Biar Biar 300 Saya Biar Terima kasih Terima kasih Saya Alhamdulillah Dari SMP IT Aziz Zikra Di Bukor SMP IT Ya Iya Nah Ini Saya Mau Cerita Aja Sekali Yang bertanya Karena Sudah Sudah Berapa Tahun Saya Ngajar Mulai Ngajar Itu Dari Tahun 89 Saya Ngajar Matematika Ngajar Matematika Jadi Sertifikasi Mulai 2007 2008 Masuk Dapat Sertifikatnya 2008 Perjalanan Saya Memang Dari Jakarta Tadinya Dari Jakarta Sampai 2014 Terus Pindah Ke Bogor Itu Sempat Terhenti Sertifikasi Gak Ada Gak Ada Pembayaran Sertifikasi 2018 Baru Cair Lagi 2018 Normal Seperti Biasa Sampai Sekarang Saya Masih Di Bogor Nah Itu Pertanyaan Saya Karena Dari Awalnya Dulu Dari Kemarin Kusantren Mau Adalah Di Jakarta Di Tahun Naja Itu Melalui Pemberkasan Saya Lulus 2008 Pindah Ke Bogor Saya Pindah Ke SMP IT Dan Sampai Sekarang Ada Itu Invasing Itu Menurut Informasi Kalau Di Kemenang Itu Kelihatannya Untuk Sertifikasi Itu Dengan Mengajukan Pemberkasan Kalau Yang Di Informasi Di SMP Tunggu Aja Nanti Di Dampolik Juga Tapi Tapi Sama Sekarang Belum Ada Tanda Tanda Itu Saya Tanya Mungkin Apa Saya Harus Murusnya Ke Kemenang Dari Awal Atau Memang Saya Dihunggu Dari Dari Ini Bapak Bapak Pacaran Terus pergi Meninggalkan Diriku Kemenang Iya Lalu Bapak Menenggalkan Diriku Sekarang Minta Pertanggung Jawaban Bagaimana Pak Bapak Bawa Kecanang Bu Ya Makanya Saya Saya Juga Bingung Kemarin Saya Dibudang Dari Bapak Bapak Mau rusuk Kemana Ini Makanya Baiknya Bagaimana Saya Harus Bari Lagi Ke SMP Atau Ke MTS Kemarin Di Pesantren Madala Memang Kebetulan Saya Dapat Tugas Dari Kawan Saya Suruh Pemgil Pesantren Di Azikra Itu Makanya Ini Bapak Kalau Sudah Meninggalkan Diriku Ya Sudahlah Pak Mudah Mudah Sudah Sudah Meninggalkan Diriku Kek Terus Langsung Kesana Terus Mau balik Lagi Balik Lagi Rujuk Itu Harus Ada Saran Ya Pak Pak Ini Saya Kira Bapak Karena Bapak Rumahnya Sudah Kemendik Jadi Memang Jawabannya Harus Kemendik Jika Mau Balik Lagi Ya Mau Diurus Dulu Diurus Dulu Supaya Nanti Masuk Simpat Lagi Tidak Kalau Tidak Ada Orang Simpat Kita Tidak Bisa Pak Kan Kami Berbasis Data Bayarnya Kita Berbasis Data Kalau Datanya Sudah Hilang Ya Tidak Bisa Lagi Pak Sudah Masuk Kedapodi Kalau Kedapodi Beda Lagi Pak Kalau Kedapodi Masuk Kedapok Kedapok Warna Ini Pembeda Untuk Tingkat Rendah Tingkat Atas Kalau Kami Nanti Maunya Langsung Simpat Tiga Ngapain Kami Harus Pake Biji Merah Merah Kita Bisa Mengquari Sendiri Pak Itu B S K B B B B B Jika Ada Duitnya Masalahnya Duit Tersedia Pak Itu Berikutnya Hamja Hamja Silahkan Pak Hamja Halo Pak Hamja Halo Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Maka langsung bertanya Terima kasih Langsung saja Ini terkait Dengan Honor Guru Di Juknis Bos Itu Dipatok Hanya 30% Untuk Guru Honor Nah Sementara Dibandingkan Dengan Kementerian Pendidikan Kami Melihat Di situ Ada Di atas 50% Bahkan Boleh Lebih dari 50% Artinya Terbatas Nah Ini Barangkali Yang Perlu Di Harapkan Untuk Direvisisi Kembali Tentang Bagaimana Honor Guru Yang terutama Guru Non Sertifikasi Dan Non ASN Karena Kalau Cuma 30% Itu Honor Perjam Mereka Hanya 5.000 Sampai 10.000 Rupiah Perjam Itu Sangat Sedikit Sekali Jadi Kami Mohon Untuk Kembali Melakukan Kebijakan Tentang Honor Guru Di Danapos Yang Kedua Terkait Juga Dengan Tenaga Kependidikan Yang Non Guru Tenaga Kependidikan Sebagian Besar Tenaga Kependidikan Di Madrasa Terutama Di Madrasa So Itu Adalah Ponor R Sementara Beban Beban Kerja Beban Kerja Yang Dihadapi Oleh Teman Teman Operator Karena Mereka Rata-rata Adalah Operator Emis Operator Simpatika Dan Banyak Lagi Nanti Aplikasi Aplikasi Yang Akan Mereka Kerjakan Ini Menyuapkan Beban Kerja Mereka Sangat Berat Sangat Besar Sementara Honor Yang Diberikan Beban Mereka Sangat Sedikit Apalagi Kalau Madrasa Swasta Yang Jumlah Siswanya Sangat Sedikit Jadi Kami Mohon Pertimbangan Bagaimana Dengan Kesehatan Teman-teman Kami Guru-guru Dan Tenaga Pendidikan Di Madrasa Swasta Yang Ketiga Tergait Dengan PPK Atau P3K Kami Jangan Sampai Kejadiannya Sama Atau Persisnya Sama Dengan Penangkatan K2 Yang Diperotaskan Hanyalah Honorer Yang Ada Yang Mengajar Di Madrasa Negeri Sementara Madrasa Swasta Tidak Diizinkan Atau Tidak Beri Balikan Untuk Mengikuti K2 Nah Jangan Sampai Pengangkatan P3K Ini Juga Nanti Yang Diperotaskan Hanya Honorer Di Madrasa Negeri Tidak Mengakomodir Teman-teman Guru Di Madrasa Swasta Jadi Ini Yang Kita Perlu Saya Sampaikan Sebagai Saya Hamza Dari Lutara Pengawas Madrasa Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Hamza Yang Jauh 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 Dari pandemi Aman Dari pandemi Surah Merah Juga Surah Merah Juga Di Lutara Ini Memperjuangkan Guru Untuk Soal Jutnis Bos Bapak Itu Tidak Ranah KSK Mohon Nanti Ditanyakan Ke KSKK Saja Kami Tidak Kompeten Menjawab Saya Dari Tidak Kompeten Karena Ini Ranahnya KSKK Kami Tidak Bisa Menjawab Masa Lapos Lalu Untuk Yang Ketik KK Bapak Seperti Kami Sampaikan Ini Masih Dalam Penataan Dari Semua Kementerian 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 Maupun Dari Menko PMK Selaku Penengah Dan Juga Dari Pak Laptas Nanti Sedang Menyiapkan Mekanisme Dan Bagaimananya Tapi Masih Tanya Terima kasih Nanti Kita Tarok Menyampaikan Ini Berlaku Siapapun Terima 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 ini tentu tidak pas kita diberikan kenapa kependidikan seperti itu itu kan tidak pas mudah-mudahan tidak ada peluang-peluang yang kamu tidak bisa memberikan harapan yang begitu pasti ya, karena itu kan harus ada menunggu latunya, regulasinya juga harus ada tapi kemarin bagus itu Pak Direktur, Pak Gijen Pak Rofi, ini sudah aku mudah saat ini pendidiknya sudah diikuti Pak, ada reputasi yang mengaturnya kalau jalan fungsional kurus sudah sudah kurus, maka kalau jalan-jalan, jadi kembangan semuanya kami tidak ingin sedikit, tetapi nanti menjadi selir, apalagi jadi kembangan sudah mengulangkan kembali, merasa kami lebih sakit, Pak kalau sudah diberikan, lebih selalu kembali lagi, merasa berapa yang berapa 1.100 ribu itu kami kalau ada semua, Pak HKFGD misal atau apa ya 1.100 ribu, Pak karena kami absennya kurang 5 menit dianggapnya itu kemarin tidak ikut penemangnya apa, Pak JK karena absennya kurang 5 menit suruh, melalui 4.100 ribu kalau kamu melalui pasennya kalau dapet saya kira itu terangzan terima kasih bagaimana baik ada yang seriusan gak Pak Lukman masih ada, Pak silahkan silahkan buka aja, Pak Pak Mohamad silahkan halo 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 rakan Pak Mohamad halo selamat menikmati siap mungkin ya berikutnya dari Ibu Ima Roto terdekat Ibu halo halo Ibu silahkan Miki sudah terbuka halo berikutnya Pak Mohamad halo Pak Mohamad mungkin dari chat aja ya Pak Riden oke baik ini ada pertanyaan dari chat dari Ibu Risma Rina nih ini pertanyaannya saya guru dari MPSN Satu Murung Raya sudah bersertifikat in passing dan bersertifikat sertifikasi bagaimana penerimaan gajinya oh jadi dia belum menerima gaji Bagaimana nih MPSN Satu Murung Raya sudah bersertifikat in passing dan bersertifikat sertifikasi bagaimana penerimaan gajinya ini gak jelas nih maksudnya apa nih gitu itu Ibu pertanyaan Ibu bagaimana penerimaan gajinya biasanya otomatis ini gak disebutin berapa soalnya di pertanyaannya iya gajinya otomatis terbayarkan invasinya juga terbayarkan sama menjadi sudah menjadi tindangan profesi guru Pak ya kan Pak Rofek ya oh iya kan ter-TPG jadinya kalau sudah ter-invasi ter-TPG kalau sudah ter-invasi ter-TPG cuma tidak tahu kapannya ya tadi ada lagi pertanyaan yang masih menanyakan saya kok gak naik pangkat ya menikmati Ibu BKA belum mengatur bagian guru swas di BPNS naik pangkatnya belum ada aturannya sehingga kami belum bisa menaikkan pangkatnya dan siapa yang di BKA belum memulakan itu dan diatur baru menaikkan pangkat bagi BNS Pak Bidin bagaimana Pak mungkin kita bacakan lagi atau dibuka saja mic yang Ibu siapa tadi yang bertanya Pak Bidin ya Bu di romchat masih ada beberapa pertanyaan nih oke saya bacakan nih Pak dari Pak Bidin program AKG AKP AKK kelanjutan di uji cobakan tindak lanjutnya adalah mengikuti PKB berkelanjutan jelas kenakannya apakah tahun 2021 tahun 2022 Pak demikian Pak monggo nah ini Pak Pak Bidin yang menjawab nih oke siap oke terima kasih siapa Pak Bidin Pak Pak Abidin Pak Bidin oh Pak Bidin oke Pak Bidin Pak Bidin itu guru pengawas atau kepala madrasa dia belum jelas ya oke ini gak disebutin Pak oh gak disebutin ya jadi kalau kalau bisa pertanyaannya itu jelas ya nama ini kemudian saya pengawas dimana kalau misalnya guru 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 RA guru MI guru MA atau guru MPS gitu kalau pengawas juga lebih bagus kalau pengawas juga lebih bagus begitu pengawas RA pengawas MI pengawas MPS atau pengawas MA kepala madrasa juga mungkin pertanyaannya nanti bisa harusnya bisa lebih jelas oke berkait dengan tindak lanjut AKK AKD dan AKB insyaallah di tahun 2021 kita akan melakukan tindak lanjutnya yaitu terkait dengan apa pelaksanaan apa istilahnya ya mewujudkan atau mencetak istilahnya ya istilahnya mencetak instruktur nasional instruktur nasional kemudian nanti ada instruktur provinsi kemudian nanti ada instruktur kabupaten kota dan insyaallah untuk anggarannya di tahun 2021 ini sudah siap kemudian LPSnya kemarin juga sudah ditandatangani Pak Direktur semoga saja di tahun 2021 sudah bisa dipaksanakan itu Mas Dirin terima kasih ya terima kasih Pak Pak Lukman dibuka lagi micnya coba mungkin pertanyaan dari Pak Abidid ini sudah saya buka mikrofonnya Pak Abidid ya terima kasih berikutnya dari ini yang paling atas ibu Siti Umi sekali lagi halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini Pak mau tanya untuk mendapatkan sertifikasi bagaimana saya guru RA sudah sertifikasi tapi saya belum mendapatkan sertifikasi dan pasif terima kasih dari kota mana bu bagaimana dari kota mana bu dari kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Jawa Timur oh iya oh iya kok kak kertik bu Waktu sertifikasinya kemarin tahun berapa tahun 2019 bu anje baru ibu nah ini nanti tidak ada skema yang akan kita buka di paksa yang 100.725 nanti langsung dengan kesimpatika akan kita eskalkan lalu bayangannya kita tuangkan tetapi dengan bu yang duit tersedia dulu itu ibu ibu bisa menemukan saya ibu ibu menemukan saya ibu set kesnya baru kemarin sehingga nanti yang kedua ini nanti dan sedang kita siapkan proses mekanismenya nanti dengan simpatika iya terima kasih ibu 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 seri restaningsih katanya mohon maaf kapan ada pengajuan invasing di depan satu lagi nih sekaliannya dari ibu ani apakah guru sertifikat invasing yang belum linir harus kuliah lagi itu dua nanya oke terima kasih kalau yang terkait dengan tidak linir begini bapak ibu terkait dengan yang tidak linir itu kan dari tahun ke tahun itu kan ada perubahan kebijakan ada perubahan kebijakan jadi ada yang ada yang pendekatannya itu rumpun ilmu ada yang pendekatannya itu memang spesifik ilmu misalnya ini PAI apakah begitu ya lulusan sertifikasinya adalah PLPG PAI misalnya itu ada yang ada yang kebijakannya itu pokoknya harus PAI makanya harus PAI kalau pun hak kita akut tidak boleh ada yang seperti itu nah makanya terkait dengan dinamika yang seperti ini untuk tahun 2021 nanti terkait dengan linearitas kita akan mengacu kepada permen PAN kita juga akan mengacu pada permen LIKBUR terkait dengan ini karena dari permandikbud untuk saat ini sudah semakin longgar ada istilah merdeka apalah istilahnya itu karena kan sudah lagi lagi rame merdeka itu merdeka itu dan sebagainya nah barangkali nanti juga ada merdeka linear katakanlah begitu oleh karena itu ditunggu aja untuk tahun 2021 kita akan kasih betul terkaitan regulasi makanya tadi disini kami harapkan Pak Iman Sopan itu bisa bergabung dengan kita karena kalau kita menyusun regulasi selalu Pak Iman Sopan itu selalu ikut selalu bersama dengan kita karena beliau nanti yang akan menggodok di level Biro Hukumnya barangkali itu Bu siapa tadi Pak siapa Pak Pak Anies oh Pak Anies terima kasih oke monggo kalau kan masih buka lagi yang lain masih ada sampai menunggu Pak Iman masih masih Pak kita buka lagi Ibu kulitnya halo kulitnya oke Waalaikumsalam Pak dari mana Bu baik terima kasih Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga terserahkan Bapak ya ini kendalanya ini kendala guru Bapak jadi kendala persyaratan pencairan guru sertifikasi untuk saat ini kan pandemi ini menyebabkan usah untuk merekrut siswa secara maksimal sehingga terkendala pada rasio siswa ada beberapa guru yang tidak dapat mencairkan dana sertifikasi karena disimpatika rasio siswanya tidak mencukupi apakah bisa menerima jam di sekolah di nas atau apa namanya belajar paket paket A paket B sebagai tutor apakah itu bisa menjadi solusi untuk mencukupi kesaratan tersebut itu yang pertama dan yang kedua tadi sudah terjawab sebenarnya pertanyaannya mengenai guru sertifikasi untuk merubah infasing itu sudah cukup menjadi jawaban bagi kami itu saja bapak terima kasih selamat mencukupi saya lagi ngeplek tadi itu pak ini akhirnya dengan rasio guru pencairan itu apa untuk PPG karena kan kamu itu masih sesuai CTN-nya boleh mengajak apa itu untuk tapi itu semacam sekolah lain untuk bingung bagian 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 terima kasih juga suku bagus terkait dengan tunjangan profesi guru ini pertanyaannya untuk 2021 mungkin ya nah untuk 2021 itu tidak jauh berbeda dengan 2020 cuma nanti kita akan berbicara terkait dengan masa pandemi ini dengan masa pandemi ini terkait dengan masa pandemi ini kita tetap berbasis kepada SKB ya SKB dari sekian menteri itu kemudian juga nanti kebijakan dari gubernur kemudian kebijakan dari kanwil itu nanti juga akan kita lihat yang kira untuk tahun 2021 juknis terkait dengan pembayaran PPG-nya tidak jauh berbeda dengan 2020 cuma nanti kan kita akan insert kondisi-kondisi terkini terkait dengan pandemi COVID mungkin itu enggak oke terima kasih di masalah pandemi ada ada pemaafan juga sudah Pak Lukman masalah baik Pak Lukman sudah habis Pak Lukman Pak Juni mohon informasi Pak Imam gimana sudah naik atau bagaimana Pak Juni Masih Pak Kasudin itu Pak Pak Kasudin masih menggunakan beliau karena tadi ada pelantikan di pusat ada pelantikan beliau masih mendampingi silahkan Pak Lukman dibuka aja Pak Lukman mungkin gini kita tunggu mungkin kita tunggu 20 menit lagi kalau misalnya beliau nanti belum gabung juga mungkin kita 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 minta beliau nanti mengisi di webinar di depan siap 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 Pak Kasudin siap siap satu lagi penanya Pak Jasmani silahkan monggo Pak Jasmani monggo masih sulit kan ya di 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 ibu ibu nur farida halo ibu ibu oke tidak tidak ada suaranya pak halo ibu di 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 semoga kami yang menurut tercambahnya ibu tercambahnya ada ke-12 orang yang 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 2 bagaimana nasib mereka nanti ibu mereka pesiun semua karena orang ini sudah tidak duduk di hatinya yang muda-muda yang monorel itu semua tapi percaya kami bisa kekurangan tenaga ibu kalau tidak bisa ke PPK ini madrasanya halo madrasa mtsm ibu iya nekri nekri iya bukan guru tu data usaha kemudian nanti dapak usaha ya itu nanti itu disampaikan ke kantor kami untuk terima kasih mari untuk berasanya bisa membayakan kami untuk kemudian kami kan sesungguhnya sedang masa transisi bagaimana kami yang pakai negeri terima kasih kami termasuk saja masa transisi masih kami sesungguhnya menjelah apakah kami fungional atau kami sesungguhnya karena kami mau menjelah semuanya sama sebut status berapa itu fungional tetapi setelah perjalanannya kemarin belum semua akan fungional kami sehingga kami kemarin saya sama Pak Rofi masih tergantung terkat tempat tempat fungional tidak jelas tapi kami juga masih menjelah tapi apapun selain masih bisa berlain apa yang itu kami kan melayani soal nasib institusional atau kepenuhannya kami dikutus keaturan dari kepenuhannya yang sedang ditutup untuk kami yang masih terkat terkat terlalu sebagian juga institusional semua jadi tidak kerasi kami tidak ada struktural memang institusional cuma masalahnya mereka tidak mau bertukar di kami tapi tidak masuk kita memutasi monoren tapi sekajian sudah pindah dia tanpa menjalani tugas sama sekali nanti dilakukan dulu bahwa dengan aminasi kembang ini menjadi satu komponen yang membuat penduduk ini komponen yang bisa dikatakan untuk penasas saya kenal juga sampai di pesan pesan untuk mencari komponen 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 bisa dengarkan komponen mungkin karena terbatas waktu juga atau bagaimana Pak harus terbatas Pak sudah habis sih pertanyaan Bu ini jatah Pak Imam jatahnya tapi kalau memang belum masuk juga mungkin Pak Rupi kita agendakan bulan depannya minggu depannya atau kapan Pak Dindin silahkan minggu depan kan masih tema bahasan kita di seri ketiga tentang PKP program PKP asismen kompetensi kepala guru dan pengawas Pak jadi masih ada kita agendakan lagi lah sinkronisasi karena bicara regulasi ya maka Pak ini kita habikan juga berarti selain Pak 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 dan Pak Ishan makanan rasumber minggu depan juga dengan Pak Imam Pak jadi Pak Imam digeser ke minggu depan Pak Dindin siap mungkin demikian saja mungkin sebagai crossing statement dari Ibu Sakya Mangok dan nanti kembalikan ke Pak Ibu Mongok bu crossing statement nya bu Bina baik karena saya dianggung sepul dan musik saya tidak terpengar sepul baik para Ibu semua yang terbaik dia semangat kita berada di 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 Memang kalau kita bicara setelah-setelah tidak akan dihapisnya, tapi insya Allah kalau kita kuatkan dengan lihat dan ikhlas, kita harus berkembang dengan investasi untuk anak-anak dan juga untuk bangsa. Insya Allah kami sebagai pemerintah, kita selalu berusaha, berusaha, dan berusaha untuk kebaikan kepada manusia. Sinergi yang baik, kita bisa menjadi sinergi yang baik, kami semuanya berpengalaman, kolaborasi untuk melimpaskan pendidikan islam, islam, dan negara-negara islam. Sehingga kalau ada apa-apa, kota-negara islam, kita bisa memiliki konus seperti ini, lebih bagus, sehingga kita bisa membentangkan islam secara baik, tidak perlu kita memiliki rencana sosial, karena kita bisa menjadi kira-kira kira-kira selamat menikmati terima kasih Bunda Bapak Ibu sekalian sebelum diakhiri oleh Pak Kasubit, perlu kami sampaikan bahwa untuk seri ketiga Bunda, kami sudah rebut dengan Pak Fahmi, dengan Pak Isan bahwa kegiatan seri ketiga kita tanggal 14 Januari 2021 nanti adalah tentang masalah program PKB, pasca asesmen kompetensi kepala guru kepala dan pengawas madrasa sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kasubit nanti nyambung, bagaimana nanti akan dibahas di situ, karena tadi juga ada yang banyak bagaimana program PKB fasilitator nasional, fasilitator provinsi dan fasilitator daerah nanti akan dikutas-kutas di seri ketiga yaitu tanggal 14 Januari 2021 kemudian nanti di akhir bulan ini sebagai penutup di akhir bulan, nanti kami tadi pagi-pagi dengan Pak Kasubit sudah rembu kita nanti akan bicara tentang platform simpatika dalam mengawal mod madrasa, sehingga nanti kawan-kawan sekalian, Bapak-kawan sekalian bisa bertanya nanti, kan kami hadirkan nanti insya Allah Pak Bundan selaku pemangku yang memang apa yang mengerti paham betul onernya simpatika nanti Pak Kasubit akan menghubungi Pak Bundan insya Allah nanti maka keluhan-keluhan Bapak-kawan sekalian nanti disampaikan di seri keempat di akhir bulan tadi kami sudah rembu dengan Pak Kasubit nanti narasurnya langsung Pak Kasubit dengan Pak Bundan insya Allah seperti itu sehingga kita berhasilkan karena tujuan kita Bapak-kawan sekalian seri webinar ini tidak ada tendensi apapun selain memang Pak Kasubit minta kami ada dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di kapangan sehingga kita bukan membuat masalah tetapi menyelesaikan masalah secara perlahan-lahan tetapi jangan dunia salabir tim Bapak-kawan sekalian bahwa kita ini kalau sudah diberikan satu kali langsung selesai tidak seperti itu tapi adalah bertahap kita adalah bagian dari mencari solusi bukan mencari bagian memberi masalah kemudian itu mohon kepada Pak Kasubit untuk menutup kegiatan kita insya Allah Pak Imam insya Allah selaku tim regulasi di Birohukum insya Allah kita agendakan minggu depan bersama dengan materi tentang PKB sepenuhnya kami serahkan ke Pak Kasubit terima kasih Pak Jurni Bapak Ibu semua ada berita mengembirakan bagi kita semua yang pertama adalah khususnya bagi teman-teman pengawas teman-teman guru dan teman-teman kepala madrasah yang PNS karena Alhamdulillah Mas Yogi selaku pengembang SIMPET 5 itu Alhamdulillah sekarang sudah masuk menjadi anggota tim SIMPATIKA PUSAT jadi nanti ketika kita terkait dengan pengembangan karir bagi teman-teman PNS baik guru kepala madrasah maupun pengawas itu insya Allah akan bisa berjalan dengan langkah kemudian berita gembira yang kedua sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Sadia bahwa terkait dengan seluruh tunjangan itu nanti semua akan disimpatikakan tunjangan untuk guru tunjangan tunjangan pengawasan gak ada bunyinya namanya tunjangan guru juga walaupun itu untuk pengawas ini oleh Mas Harif sedang didata semua pengawas semua kepala madrasah dan semua guru yang banyak sekali itemnya yang saya minta itu didata semuanya semoga saja nanti terkait dengan kesejahteraan seluruh tunjangan itu itu bisa disimpatikakan semua jadi bisa berjalan dengan baik karena ini sekedar info saja untuk BSU ini ternyata BSU ini kan banyak orang mengatakan ada yang belum ke sharing kadang-kadang begitu nah untuk BSU ini ternyata dari beberapa yang sudah kita tetapkan ternyata ada beberapa guru yang double akun bahasanya begitu jadi ternyata dia sudah mendapatkan BSU dari Sibut tapi tetap mendaftar di Sipatika jadi ini ini yang menggantung oleh karena itu kami mohon kepada seluruh pengawas di Indonesia mohon bantuannya agar guru-guru atau pengawas atau apapun namanya ketika mengisi data di Sipatika itu yang benar jadi kalau mengirim apa menulis NIK itu jangan sampai salah satu satu angkapun tidak boleh salah nama juga tidak boleh tidak boleh salah harus benar seperti tadi pengisian tentang ini untuk e-certifikat itu kalau ada yang salah itu pasti tertolak tetapi kalau misalnya sudah sangat sudah yakin benar itu mungkin hanya masalah waktu saja belum terkirim karena lalu lintas internet itu juga terbatas kalau kendaraannya buahnya sekali karena waktu lebaran itu ya akan masuk nah oleh karena itu tentu saja makanya sekali lagi kami mohon bantuannya kepada para pengawas seluruh Indonesia untuk melimbau kepada guru-guru kita kepada kepala madrasa kita dan para pengawas kita untuk mengingat si data si kalau bisa dicek 10 kali jadi satu satu fitur dicek 10 kali jangan sampai salah harap kesehatan dan kesehatan guru dan tenaga kepentingan madrasa ke depan menjadi lebih baik lagi terima kasih saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian sekalian kami kembalikan ke Pak Didin atau Pak Luman oke Pak Luman ditutup aja Pak Luman udah makasih sekarang Pak Luman baik terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyampaikan akhirnya Alhamdulillah kita semua mendapatkan pencerahan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk khususnya kami sebagai pengawas para guru kepala madrasa dan para pendek mudah-mudahan bisa berkomunik kembali di acara webinar ini dari awal yang akhir kami selaku pengelola dari kegiatan kami pihak mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terkait dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang sudah bertanya mudah-mudahan apa yang kita upayakan bisa mendapatkan video dari mari kita tutup sama-sama membaca Alhamdulillah Terima kasih Amin pada Bunda Sadia pada sujit Pak Endorotik Terima kasih Mombok Bunda Mombok Kita sudah tutup Rekaman dihentikan Pak Rekaman Sudah saya stop Rekamannya Saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi silahkan diisi dulu presensi mungkong masih ada kesempatan kami diberi watas itu Pak Luman berapa menit lagi gitu Pak jadi jangan sampai minta lagi nanti sudah ditutup minta lagi itu Pak toleransinya berapa menit gitu Pak sampai 11.30 Pak dua menit lagi saya sebelah dua menit lagi ya kasihan tim Pak Luman sertifikat tidak ada sertifikat susulan jadi selesai mengisi dan menyediakan lagi sertifikat ya sertifikat langsung ke email masing-masing berkirim coba saya share lagi untuk link resensinya teranggali ada yang belum sebentar saya tunjukkan everyone kiriman presensi ini hanya salah mungkin Bapak Ibu bisa kerja akun di Google ya mohon di izin Pak Luman Pak Didin karena kami mau gabung dengan tim inovasi jam 12 kami sulat dulu mohon di izin Pak Didin dan kami gabung dengan inovasi ini siap 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 kebetulan kebetulan siap siap